Saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo men-stop ekspor nikel dan digugat Uni Eropa. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak gentar dengan gugatan WTO tersebut. Dan akhirnya pun sekarang terjawab, Indonesia sekarang akan mempunyai pabrik baterai listrik pertama di Asia Tenggara. Nikel dimulai, industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel, tapi digugat ke WTO. Tidak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat tidak apa-apa. Jangan kita digugat juga guru giga, ya kita hadapi. Karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada detailnya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Gugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat saja, mundur. Apakan, kalau saya tidak digugat tambah semangat, tapi ya jangan kalah. Sangat keren loh, Presiden Joko Widodo berani melawan gugatan dari Uni Eropa, karena men-stop ekspor nikel. Ya gimana tidak lah, ekspor nikel yang diekspor hanyalah bahan mentah. Karena Presiden menginginkan hilirisasi, sehingga ekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, syukur-syukur ekspor nikel bisa menjadi bahan jadi. Akhirnya pun, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk men-stop ekspor nikel. Nah sekarang baru terjawab kan, hilirisasi yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah bekerja sama membangun pabrik baterai listrik. Nikel tersebut bisa menjadi bahan jadi. Dan akhirnya pun membuat nilai tambah lah. Katanya sih bisa tujuh kali lipat. Dan juga, yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja Indonesia. Yang katanya juga sih, penyerapan tenaga kerja Indonesia bisa mencapai 23 ribu karyawan. Sudah harganya meningkat tujuh kali lipat, dan juga penyerapan kerjanya bisa maksimal. Makanya, Presiden Joko Widodo sampai berani melawan gugatan dari Uni Eropa. Keren sekali. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak gentar digugat di Uni Eropa, Joko Widodo wujudkan pabrik baterai pertama di Asia Tenggara. PT HKML, baterai Indonesia resmi melakukan peletakan batu pertama groundbreaking. Groundbreaking atau pembangunan pabrik baterai listrik pertama di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara. ASEAN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 15 September 2021 ini. Groundbreaking pabrik bernilai 1,1 miliar US atau setara dengan 15,68 triliun. Kursus 14.257 per dolar AS itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML baterai Indonesia saya nyatakan dimulai. Ucap Jokowi saat menyaksikan groundbreaking. Kepala negara mengaku bersyukur karena akhirnya Indonesia bisa memulai pembangunan industri baterai listrik di dalam negeri. Baginya, hal ini tidak hanya sekedar pembangunan pabrik dan investasi baru di tanah air, namun juga dimulainya era hilirisasi industri dan pengembangan teknologi. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri ujarnya. Lebih lanjut Jokowi meyakini, pembangunan pabrik baterai listrik ini akan membuat kontribusi industri meningkat bagi ekonomi sebab ia mengklaim Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dimana bila nikel ini diolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, maka nilai tambahnya bisa meningkat berkali lipat. Estimasinya, nikel bisa diolah menjadi baterai listrik akan memberi nilai tambah sekitar 6-7 kali lipat. Namun, bila dikembangkan lagi hingga menjadi mobil listrik, maka nilai tambahnya akan meningkat 11 kali lipat. Oleh karena itu, pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang digunakan baterai seperti investasi motor listrik, bus listrik, dan mobil listrik ungkapnya. Menurut estimasinya, pembangunan industri baterai listrik dan hasil peningkatan nilai tambah bisa dinikmati Indonesia dalam kurun waktu sekitar 3-4 tahun mendatang. Sementara CEO LG Energy Solutions, Jong Kyun, Kim mewakili konsorsium perusahaan menarketkan, hasil produksi dari pabrik ini bisa merambah pasar global, khususnya di luar ASEAN. Ketika pabrik selesai, Indonesia akan melangkah lebih dekat dengan pembangunan rantai pasukan kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia sebagai pusat industri kendaraan listrik, kata Kim pada kesempatan yang sama. Kedati begitu, LG Energy Solutions meminta Presiden Jokowi bisa memberikan dukungan perizinan maupun intensif kepada perusahaan. Tujuannya agar pembangunan pabrik dan pengembangan industri bisa lebih lancar ke depannya. Kami mohon kerjasama dan dukungan aktif bahwa Presiden Jokowi Dodo dalam perizinan dan dukungan insentif sehingga pembangunan pabrik dapat dilakukan dengan lancar tutur Kim. Di sisi lain, Kim memastikan LG Group akan menjadi mitra bagi Indonesia untuk pembangunan industri berteknologi. Hal ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Atas permintaan ini, Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada pelaku usaha, investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, ujar Jokowi. Ia berharap kerjasama bisnis di bidang baterai listrik ini juga semakin memperkuat hubungan Indonesia-Korea Selatan ke depan. Ia juga berharap hubungan ini bisa dibangun, bukan hanya di perusahaan besar dan BUMN, tapi juga UMKM. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo menanggapi gugatan Uni Eropa karena Indonesia membatasi ekspor nikel. Bahkan mereka sampai melaporkan RI ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Jokowi tak mau ambil pusing. Menurutnya, kebijakan pembatasan ekspor nikel merupakan hak Indonesia. Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau undakan suka-suka kita. Ya enggak, ujar Jokowi di Istan Negara Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2019 yang lalu. Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN, 2020-2024. Dirinya mengaku, tak takut dengan gugatan Uni Eropa, menurutnya itu akan dihadapi. Kita ini kan hentikan ekspor nikel ori ke luar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di BTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit merasa perdagangan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini sudah kita hadapi, ngapain kita takut jelasnya? Dia menerangkan bahwa nikel hanyalah permulaan. Nantinya Indonesia akan mulai mengerim ekspor baut sit. Tujuannya untuk diolah di dalam negeri dengan memberikan nilai tambah, jadi tidak hanya diekspor sebagai barang mentah. Ini satu-satu, nikel dulu. Nanti kita siap bauksit. Bauksit stop. Ini gak sekarang lah. Kita atur ritmenya. Kita atur jangan sampai kita nanti digugat nikel, digugat bauksit, digugat watu bara, digugat semuanya. Satu-satu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tambahnya. Diketahui juga Presiden Joko Widodo memamerkan pencapaian Indonesia saat berkumpul dan bersiskusi dengan para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan bertajuk Asian Leader Gathering di sela-sela pertemuan Dana Moneter Internasional IMF, Bandungnya Annual Meeting di Nusa Dua Bali pada Kamis 11 Oktober 2018 yang lalu, Joko Widodo menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal-hal itu, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada satu dikit menjadi 9,8% pada tahun 2018, meningkatnya akses air bersih terhadap rumah tangga mencapai 76,74% dan meningkatnya akses kepada pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional JKN mencapai 77,78%. Kemudian menurunnya angka stunting pada anak-anak menjadi 29,6% di tahun 2018, serta meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dengan angka partisipasi kasar pada tingkat pendidikan dasar mencapai 108,5%. Tak kalah pentingnya adalah kemajuan besar dalam pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun terakhir sebagai perwujudan tujuan nomor 9 dalam SDGS kata Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ASEAN sependapat tentang pentingnya mengurangi disparatis dan curang pembangunan di masing-masing negara anggota dan di antara negara-negara ASEAN. Langkah itu penting untuk memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal atau no one left behind kata Jokowi. Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan beberapa hal di dalam pertemuan tersebut. Pertama, pentingnya mulai dipikirkan mekanismenya, kerja sama kawasan dan global bagi pembangunan berkelanjutan pasca bencana ujernya. Kedua, pentingnya prioritas SDGS dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Ketiga, sinergi antara organisasi kawasan dan organisasi internasional serta lembaga keuangan bagi pencapaian SDGS penting sekali artinya. Terkait dengan ASEAN, penting bagi ASEAN dan PBB untuk terus bersinergi ASEAN Community Vision 2025 dengan development Agenda 2030 ujar Jokowi. Ia juga menyinggung salah satu tantangan pencapaian SDGS adalah pendanaan. Terima kasih telah menonton!